Halo guys, selamat datang di channel saya, NDSP2 Jangan lupa dibantu like, komen, subscribe, dan share ya guys Terima kasih Kali ini saya berbagi pengalaman ataupun sharing tentang Cara hapus data aplikasi keyboard HP Samsung Jadi ini video khusus cara menghapus data aplikasi keyboard Samsung Fungsi menghapus data aplikasi ini adalah Mereset keyboard HP Samsung yang tadinya error Ataupun yang tadinya hilang menjadi normal kembali Langsung saja, pertama kita masuk ke pengaturan ataupun setelan HP Sampai di pengaturan ataupun setelan HP, kita geser ke atas Kemudian kita pencet aplikasi Sampai di sini, kita pencet titik 3 di bagian kanan atas Kemudian sampai di sini, kita pencet Tampilkan aplikasi sistem Sampai di sini, kita geser ke atas Kita cari yang namanya keyboard Samsung Ataupun keyboard Samsung Sampai di sini, kita pencet penyimpanan Kemudian kita pencet Hapus data di bagian kiri bawah Kemudian kita pencet OK Kalau data sudah 0B, charge, ataupun memory sudah 0B Tandanya sudah berhasil Oke guys, sampai di sini dulu videonya Semoga video ini bermanfaat Terima kasih sudah menonton Dadah guys Terima kasih sudah menonton